Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah yang harus kita sadari bahwa Belajarlah kita dekat sama Allah Ta'ala di semua detik Apapun bentuknya Bagaimana caranya untuk menghindari perasaan berat dalam menghadapi ujian Perasaan berat, menghadapi hidup di dunia itu juga setan, sama aja Bagaimana caranya untuk menetralisir atau mengatasi itu? Karena orang tersebut atau kamu itu memang gak paham bahwa hidup di dunia itu memang tidak boleh mengeluh Kalau orang itu bisa punya pikiran berat berarti dia itu ada mengeluh Mengeluh dengan sedih beda ya Pak Ustadz ya? Sedih itu, bersedih itu nanti dari mengeluh itu nanti ada tahapan sedih Sedih nanti ada tahapan lebih tinggi lagi namanya putus asa Yang akhirnya nanti ada skisofrenia yang disuruh disini bunuh diri Yang akhirnya sering kedapatan orang loncat dari apartemen itu kan salah satunya skisofrenia itu Seperti itu Mengeluh itu termasuk napsu juga? Napsu? Berarti napsu itu yang harus ditekan seperti itu? Iya memang yang salah satu peperangan yang tersulit itu kan perang terhadap hawa napsu Cara awal, cara mudah, awal, pertama kali untuk bisa menekan napsu harus seperti apa? Pertama kali harus belajar agama dengan baik dulu Ilmu agama harus tahu dulu Nah baru kemudian dijelaskan titik ini napsu Kemudian napsu ini akan berhubungan di pekerjaanmu, di rumahmu, di lingkunganmu Nah disitu harus dijelaskan Kalau nggak hanya cerita aja napsu itu adalah setan, napsu jelek itu adalah setan Eh ya ngomong aja semua orang juga tahu, anak SD pun tahu Betul Kan nggak dijelaskan napsu yang bagaimana Sehingga orang keluar dari majelis itu ya masih aja begitu Coba saya tanya, dulu waktu kamu masih aktif kerja, kan banyak kajian-kajian? Banyak ya, ya Ya? Ya betul Mana yang ingat? Nggak ada Nggak ada Nggak tahu yang mulia Iya, 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 iya Mana yang ingat? Enggak Karena kajian yang diberikan itu nggak berhubungan dengan kerjaannya Jadi lebih mengutamakan kerjaan waktu itu ya Pak Ustaz ya Sehingga nggak ada yang diingat Iya rata-rata kalau orang-orang pendakwah rata-rata, nggak semua Orang pendakwah itu kalau sudah dimintain ngisi di instansi Biasanya mengangkat instansi Lawang dibilang itu yang penting kita sudah sholat pasti jaminannya surga Lagi mana lagi kan sudah Nah yang penting kan sudah sholat Ini Itu kan memang waktu itu Ya jangan Ya Sholat itu tidak menjadi patokan tetapi boleh walaupun tidak salah Kalau ini kan ada dalam Quran Celakalah orang yang sholat Iya Kalau dia sehari-hari menghardik Anak yatim Tidak memberi makan orang-orang miskin Nah kan jelas Nah itu berarti sholat itu tidak menjadi jaminan Berarti ada disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik Makanya kita harus Sehingga pada saat orang itu atau kita itu sudah sholat Nggak ada kesombongan Karena oh iya saya belum Saya belum banyak memberikan nafkah pada saudara saya Kan seperti itu Oh saya juga Tidak boleh saya menghardik Saudara saya yang yatim Oh iya saya belum ngasih Sedekah kepada ibu bapak saya Ini kan begitu Sehingga kita itu tambah tunduk Bukan sholatnya kita dibanggakan Selesai orang itu sholatnya dibanggakan Selesai dia Sholat itu sama seperti orang bersedekah Orang bersedekah itu ibarat Tangan kanan itu memberi Tangan kiri nggak melihat Sama sholat itu yang tahu hanya kita dengan Allah Kalau berjamaah ya tahu ya dengan majlis itulah ya Dengan jamaah itu Tapi kan nggak ada kemudian keluar itu terus Kita disini itu saya yang ahli jamaah kan gitu Kalau sudah memang ada orang seperti itu ya sudah Selesai dia hidupnya Walaupun dia itu Dia merasa nggak capek sholat Tapi selesai dia nanti dia di akhirat Dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala Dan itu lebih jeli Lebih jeli daripada mata manusia Jadi semua perbuatan baik Semua ibadah Kalau dia itu ada ujub ada riak Selesai Apalagi sombong Selesai dia sudah Makanya itu juga diceritakan Tidak boleh sombong Akan menghabiskan amal-amal sholat Berat sekali ya banggi Ya harus dikerjain Semakin tahu agama semakin orang terasa berat Tapi kalau kita tahu agama dikerjakan setiap hari Ya insya Allah nggak ada berat lah Biasa-biasa aja Kalau merasa berat itu kan Karena keinginan-keinginan kita Nggak terpenuhi aja Sebenarnya kan hanya itu Kalau terpenuhi ya menjadi nggak berat Tapi menjadi ujub riak dan sombong Nah kan begitu Apakah menghadapi ujian itu juga merupakan ibadah Menghadapi ujian itu belum jadi ibadah Itu baru jalan dipertemukan Kamu naik kendaraan ketemu sama Nanti akan ketemu dengan orang ngebut Orang berhenti mendadak Kan begitu Oh iya iya Kamu mau selesaikan bagaimana dengan orang berhenti mendadak atau yang ngebut Kan belum kamu Jadi baru bayangannya aja Dia sudah menjadi ibadah Kalau sudah ada satu keputusan yang keluar dari diri kita masing-masing Ada keputusan solusi menyelesaikan ujian itu Yang mengacu kepada syariat Aduh berat Begitu juga Ustadz Kalau orang menuntut ilmu Ilmu agama terutama nih Apakah itu sudah dikatakan amal soleh Walaupun dia belum mekerjakan Kan dia hafal ilmunya kan Itu kan ke atas izin Allah aja Menuntut ilmu untuk apa dia Menuntut ilmu agar untuk apa dia Memangnya untuk dakwah Pada saat dia dakwah Ada gak dia ujuk riak di titik dakwah itu Memang dia ada dakwah Tapi pada waktu dakwah dia seneng Wah majelisku banyak Wah orang-orang seneng Wah disini lupa bahwa ilmu yang dia terima Itu adalah titipan dari Allah Ta'ala Bukannya tawadu Tapi malah merasa hebat Sehingga pada saat orang sudah mengenal Dia Dia menjadi arogan Merasa benar Merasa menang Tidak mau melihat saudara yang lain Ya selesai Berarti ilmu itu bisa menuntut seseorang Karena gak diamalkan Iya Eh sebentar dulu ilmu yang mana dulu nih Ilmu agama tadi Kalau lah Orang yang menuntut ilmu agama itu Akan mempunyai ibadah yang baik gitu kira-kira Lalu seperti saya ini bagaimana Saya kan Kuliahnya bukan kuliah agama Pak Ustaz Makanya yang dinamakan oleh Allah Ta'ala itu adalah Takwa Bukan menuntut ilmu apapunnya Itu menjadi salah satu alat saja Alat jalan menuju takwa Sebenarnya Ustaz yang dinamakan menuntut ilmu Menurut saya bukan di tempat-tempat sekolah Perkuliah dan lain Apapun yang kita terima sebagai ilmu Itu dikatakan ilmu Nah contoh kita belajar ilmu tentang sholat Hanya sebatas tahu tapi gak dikerjakan sholatnya Itu berarti ilmu itu menuntut kita nanti Iya ya bukan ilmu menuntut kita Bagaimana? Istilahnya Pertanggung jawabannya Berarti ilmu itu punya ruh kalau dia menuntut Iya pertanggung jawabannya jelas itu Istilahnya menuntut ya Insya Allah seperti itu Makanya kita juga Iya apa betul Haji J tadi Jadi kalau seseorang itu punya ilmu Dan itu baik Dan itu ada dalam Quran Sunnah Hadis Kerjakan aja Apa aja ilmu Jangan suuzon Kerjain aja setiap hari Kemudian jangan marah Kerjain aja setiap hari Kemudian Amalkan istighfar Rasul menjalankan Kerjain aja Sholat Kerjain Puasa Kerjain Baca Quran Kerjain Baca Quran itu kan tidak cuma bacanya Artinya itu yang kita perlukan itu juga artinya itu Sehingga kita ngerti Sehingga itu akan menjadi amal nanti Nah Ada cerita tentang Fir'aun Lah kita harus mempunyai ilmu Jangan seperti Fir'aun Tapi kita sering Menghujat Fir'aun Padahal Kita sendiri ada Manusianya itu sendiri ada sifat-sifat Fir'aun Kalau Fir'aun merasa dirinya Tuhan Manusia apa? Lu banyak Manusia itu kalau sudah ngomong Dia itu dulu kalau enggak saya tolong Lah itu dia sudah menuhankan dirinya Sama Ustaz Kalau saya mencoba untuk memahami Dan mencoba untuk menjalankan Apa yang Pak Ustaz sampaikan Apakah saya sudah termasuk Dalam golongan orang yang belajar agama Iya belajar seperti itu Karena memang Belajar itu harus mendengarkan Kemudian difahami Jadi belajar itu Memahami Kemudian diaplikasikan setiap hari Kalau hanya cuma lewat Ayat Quran itu hanya disampaikan Biasanya lewat Karena jarang di Jarang dijelaskan Walaupun ada sih yang jelasin Teman-teman dakwah itu Tapi jarang Hanya lewat saja Ya sudah Termasuk merugi Walaupun yang diberikan adalah Ayat-ayat Allah Sebenarnya Nah itu merugi Kenapa? Karena dia menjelaskan pada jamaahnya Hanya sekedar lewat Malah yang Mantap Didengarkan jamaahnya Malah yang lucu Yang Malaikat Tidak bisa bikin kunci pintu Tidak bisa bikin Anak kuncinya Seperti itu yang lucu Nah Itu yang terekam oleh para jamaah Sehingga pada saat dia melemparkan Ayat Quran Tidak akan digubris Karena jamaahnya Menset jamaah itu Juga tergantung hati Kalau memang dia mau belajar Kepada Ustadz yang baik Dia akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala Kepada Ustadz yang baik Tapi kalau dia hanya cuma Ustadz yang lucu itu Seperti Dagelan ya Ya Orang yang datang ke situ ya Ingin melihat Dagelan Islam Tidak mempunyai nilai ibadah Jadinya Pak Ustadz ya Ya bisa aja Di hadapan Allah Kalau mamanya Dinilai dari Semua yang Dia sampaikan Ya bisa aja Ada satu Minus jadinya Pak Ustadz ya Ada satu doa yang ibadah Tapi banyak yang enggak Ya rugi Walaupun viral Viral itu kan di dunia Dan viral itu di dunia Dia sombongkan Nah selesai sudah Sehingga kita mau cari viralnya Atau cari orang itu Mendengarkan Bisa paham tentang Surga itu bagaimana Menuju surga itu bagaimana Itu yang sulit Terima kasih telah menonton